Oke, dulur-dulur, saya ini aku Arap Takon-takon Tentang Perbantengan Bersama Narasumber kita Bapak Takim Oke, Bapak Takim Nah, ini Arap takon-takon tentang Perbantengan ini, pripun Banteng ini ku Apa itu, apa ini Gambarannya Ya Ya, Matusun Bolo-bolo Kelakadowo Dari Pak Kuyupan Bantengan Kelakadowo Sebenarnya, rahayu Rahayu Salam budaya Jadi Kalau kita cerita tentang Bantengan itu Memang Tidak ada habisnya Karena Ya Pertama kalau kita Tarik ke belakang Ternyata Di era Singosari lah Bantengan pertama kali itu ada Oh, Singosari Kalau saya sangat Sangat simpel Sederhana Jadi yang saya Lihat Kebetulan rumah saya Dekat Jandi Jago Maka saya melihat Oh banyak Reli Reli Bandeng Bandeng di Jandi Jago Dari itulah Awal Saya Berkesenian Bandengan Sejak tahun 93 Sejak tahun 93 Oke, oke Nah Bandeng Dari Pak Takim ini Ciri khasnya Apa ini? Kalau kita Bicara Ciri khas ya Nah Mungkin di Gelakadowo Di Gelakadowo sendiri ya Gelakadowo sendiri itu Ada beberapa grup Ketika Satu grup Dan lainnya itu Dari bentuk fisik Bandengannya Satu Sudah Sama Padahal itu Satu 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 Artinya Setiap Desa Atau Daerah Itu Punya Ciri khas Sedih Cok Desa Mau Joro Dalam Pandangan 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 Spiritual Itu Mungkin Ya Situ Perdanyangannya Seperti Itulah Terus Apa lagi Perbedaannya Apa Segi Cara Solah Banteng Itu Sekarang Kalau kita Solah Itu Solah Pakem Bantengan Sampai Sekarang Orang Mungkin Kesulitan Kalau Bicara Tentang Tentang Pakem Kalau Kita Gerakan Banteng Gerakan Banteng Itu Adalah Gerakan Alam Gerakan Alam Manut Manut Ilini Banyu Oh Bayangin Karena Setiap Daerah Setiap Daerah Itu Beda Beda Gerakan Ada Beda Pertunjukan Beda Properti Penunjang Pertunjukan Banteng Itu Jelas Beda Jadi Jadi Penggambarannya Kebanyakan Toko Alam Iya Dari Alam Bantengan Itu Hal yang Berdasar Dari Kesenian Bantengan Itu Adalah Sikap Sikap Gusi Perukun Sesuai Dengan Filosofi Bantengan Itu Sendiri Bantengan Disimpulkan Dengan Kesuburan Suatu Wilayah Karena Dulu Bantengan Adalah Sangat Sakral Sekali Kalau Kita Bincang Tentang Keberadaannya Untuk Untuk Menghilangkan Pangkembluk Suatu Wilayah Itu Kalau Zaman Dulu Dikarai Banten Upacara Kepunden Itu Mesti Ada Banten Oh Zaman Dulu Serba Banten Ya Serba Banten Sekarang Sekarang Karena Sekarang Banyak Sekali Bermunculan Grup 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 Dan Di Kecenian Bantengan Grup Manapun Tidak Pernah Ada Persaingan Tolong Cicara Kalau Merasa Oh Bantengan Paling Sangat Paling Keren Itu Itu Gak Ada Karena Apa Ketika Grup Semua Grup Kumpul Menengadakan Suatu Pertunjukan Itu Bukan Untuk Keren Keren Sangat Disitulah Sambung Roso Sambung Roso Guyup Rukun Terbentuk Karena Apapun itu Bantengan Adalah Suatu Kesenian Yang Mengedepankan Toleransi Toleransi Terbentuk 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 Sesuai Dengan Ajaran Leluh Kita Jadi Maknanya Jereh Jadi Kalau Ada Yang Merasa Bantengan Makanya Saya Selalu Mengajak Teman Grup Manapun Ayolah Kita Berkesenian Bantengan Bahagia Bahagia Tanpa Ada Tanpa Ada Rasa Rasa Persaingan Seperti itu Karena Ini Bagaimanapun Adalah Tradisi Yang Sangat Luar Biasa Menyimpan Banyak Pesan Moral Yang Sangat Bagus Sangat Adilur Dari 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 Para Pendahulu Kita Untuk Ciri Khas Ciri Khas Properti Properti Kalau Di Wilayah Timur Atau Etanan Rawetan Hal yang Paling Mudah Kita Lihat Adalah Geronjong Geronjong Anu Keranjang Atau Keranjang Pantengan Keranjangan Kalau Yang Lain Mungkin Enggak Pakai Itu Benar Atau Salah Ya Benar Enggak Apa Kalau Karena Mulai Dulu Mereka Enggak Pakai Rancangan Rancangan Itu Pun Bukan Masalah Bukan Masalah Cuma Kalau Di Wilayah Malang Timur Itu Cenderung Rancangan Rancangan Pakai Geronjong Pakai Geronjong Itu Sebenarnya Bukan Perbedaan Itu Suatu Kekuatan Keragaman Keragaman Di Bandengan Yang Membuat Suatu Kekuatan Budaya Bandengan Ternyata Banyak Ragam Banyak Ragam Banyak Ragam Jadi Perbedaan Yang Menyatukan Persatuan Yang Membeda Bedakan Toleransi Solidaritas Burukun Sekarang Sekarang Banyak Makanya Saya Selalu Berharap Ketika Bandengan Itu Muncul Banyak Grup Muncul Mudah-mudahan Di setiap Grup Akan Lahir Para Pendekar Para Jawara Para Pelaku-pelaku Seni Bandengan Yang Sangat Menjaga Tradisi Bandengan Pesan Terakhir Dawe Bolo-bolo Seniman Banteng Lainnya Apa Yang Penuh Disampaikan Untuk Teman-teman Dulut-dulut Bolo-bolo Bandengan Seluruh Malang Raya Mari kita Tetap Tetap Jaga Tali Persaudaraan Karena Itu yang Lebih kuat Karena Yang Membuat Kita Kuat Itu Bukan Apa-apa Selain Kerukunan Gui Berukun Itu Sendiri Sesama Pelaku Seni Bantengan Seluruh Malang Raya Dan Saya Akan Tekankan Jadi Gak ada Istilahnya Bantengan Bantengan Itu Mengkotak-kotak Itu Gak ada Satu Satu Kesatuan Yang Kompak Terus Dinamis Pesan Pesan Lagi Seni Bantengan Adalah Seni Yang Sangat Keras Membutuhkan Tenaga Yang Kuat Mental Mental Kuat Seni Yang Sangat Keras Tapi Saya Percaya Bahwa Orang Bantengan Anak Bantengan Anti Kekerasan Betul Sekali Kekerasan Yang Yang Kita Jat Oke Nek Ngoten Kapan Kapan Mali Sambung Maling Pak Takim Cukup Sekian Matur Terimakasih Rahayu Rahayu Salam Budaya Terimakasih 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 Terimakasih